Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Kita bertemu kembali pada mata kuliah hidrologi Kali ini kita akan membahas tentang air bawah permukaan Terutama aquifer Nah aquifer ini berperan penting dalam Kondisi sumber daya air tanah yang ada di bawah permukaan Atau sumber daya ground water Karena itu berkaitan dengan jumlah air yang bisa ditampung pada suatu area Nah minggu yang lalu kita sudah membahas tentang infiltrasi Dimana infiltrasi itu menjadi sumber utama untuk pengisian ground water Ya langsung saja Nah disini setelah proses infiltrasi Infiltrasi air akan mengisi rongga, celah, atau pori kosong yang berada di bawah permukaan tanah Oke jadi bagian bawah permukaan tanah itu bisa berupa tanah atau batuan Nah tanah atau batuan ini tidak sepenuhnya padat tetapi memiliki rongga atau celah Nah rongga ini nanti akan dimasuki oleh air Sehingga setelah proses infiltrasi kemudian ada namanya perkolasi Sehingga air itu akan melewati rongga batuan atau tanah dan terus menuju ke bawah Nah rongga tersebut akan terisi air dan menjadi jenuh Jika sudah menjadi jenuh Maka itu disebut sebagai ground water atau air tanah Nah untuk setelah terjadi proses infiltrasi Air itu akan terus ke dalam tanah Jadi air itu akan terus bergerak ke dalam tanah melalui proses perkolasi Jadi setelah terjadi hujan kemudian terjadi proses infiltrasi Kemudian air itu bergerak terus sampai ke bawah permukaan Terus ke bawah karena adanya dia gravitasi Namun selain ada pergerakan ke bawah Air itu juga mengalami pergerakan ke samping Ini jika lerengnya itu tidak landai atau ada kemiringan lereng Ini namanya subsurface flow Kemudian air yang bergerak ke bawah Dia akan terus ke bawah sehingga dia mengisi rongga-rongga yang ada di Antara partikel batuan dan partikel tanah Pada bagian bawah itu bisa jadi ada batuan yang dia sama sekali tidak bisa ditembus oleh tanah Sehingga air itu berhenti disini Nah ketika air itu berhenti disini Kemudian dari infiltrasi terus berlanjut Sehingga suplai air itu terus ada Terus ada sehingga bagian sini menjadi jenuh air Nah daerah yang jenuh air ini Artinya semua rongga itu terisi oleh air Tidak ada rongga yang kosong terisi oleh udara Jadi semua terisi oleh air Nah bagian yang jenuh ini disebut dengan ground water Ground water ini adalah dia zona jenuh air Sedangkan zona yang tidak jenuh air itu disebut dengan unsaturated zone Atau dia soil water saja Soil water itu kalau misalkan kita mengambil sejumput tanah Kemudian kita genggam kita peras gitu Kemudian airnya keluar itu namanya soil water Tapi kalau ground water itu adalah air yang Kalau kita gali sumur Kalau sudah keluar air Nah itu adalah ground water Nah disini batuan yang mampu menyimpan dan meloloskan air Itu disebut dengan aquifer Disebut dengan aquifer Kenapa dia bisa mampu menyimpan dan meloloskan air Karena dia memiliki rongga atau celah atau pori Jadi batuan itu tidak rapat Kalau rapat itu nanti ada jenisnya yang lain Tapi kalau dia tidak rapat Karena dia memiliki rongga seperti ini Nah misalkan ini dia Kalau ini batuannya memiliki celah Kalau ini memiliki rongga Nah batuan yang memiliki sifat seperti ini Yang memiliki rongga atau celah Sehingga air itu bisa masuk Kemudian disimpan dan diloloskan melalui batuan tersebut Itu disebut dengan aquifer Oke Nah Jadi Air di bawah tanah itu Jangan dibayangkan seperti danau gitu ya Danau yang ada di bawah tanah Kemudian Dia berisi air seperti itu tidak Tetapi dia adalah Air yang mengisi rongga-rongga Pada batuan Nah itu disebut dengan ground water Jadi ground water itu bukan Seperti danau yang ada di bawah tanah Tetapi dia Air itu mengisi rongga-rongga disini Rongga-rongga Celah-celah Yang ada di batuan Nah ada zona yang dia itu Seluruh celahnya Atau rongganya itu terisi air Ini disebut dengan Zona jenuh air Atau Kita menyebutnya sebagai ground water Itu disini ya Zona jenuh air itu namanya Saturated zone Oke Disini namanya zona jenuh air Ini namanya ground water Nah atasnya itu Itu bukan ground water Ini namanya soil water Karena dia belum jenuh air Atau namanya Unsaturated zone Oke Jadi Kalau dia rongganya itu masih berisi udara Ada udaranya seperti ini Tidak Sepenuhnya Oleh air Ini air ini udara ya Jadi rongganya itu ada terisi udara Berarti dia masih ada ruang kosong Berarti dia belum Jenuh air Maka namanya adalah Unsaturated zone Atau zona tidak jenuh air Nah Batas antara saturated zone Dan unsaturated zone Itu namanya water table Atau Muka air tanah Ya jadi Batas antara zona jenuh air Dan tidak jenuh air Itu namanya Water table Water table Atau Muka air tanah Dan ini Apa namanya Dia berubah-ubah Dia tidak statis Tapi Dia berubah-ubah Tergantung Apa namanya Banyaknya air yang mengisi zona jenuh air Jadi zona jenuh air itu bisa naik Bisa turun Nah batas antara Zona jenuh dan tidak jenuh Itu disebut dengan Water table Nah water table itu bisa kita lihat Pada air sumur Ya karena air sumur itu Misalkan Kita menggali sumur disini Ada sumur disini Maka airnya akan segini Nah ini namanya Muka air tanah Karena dia tidak bisa sampai ke permukaan tanah Kita menggali sumur Kita mengelongok Kita perlu menimba gitu kan Berarti itu adalah Water table-nya Water table-nya Pada daerah tersebut Misalnya rumah Anda Membuat sumur Kemudian Airnya Kedalamannya berapa 3 meter 6 meter 10 meter Nah itu adalah Keadaan Muka air tanah Yang ada di Tempat Anda Nah secara umum Aquiver itu dibedakan menjadi dua jenis Yaitu Aquiver bebas Atau Unconfined Aquiver Dan Aquiver tertekan Atau Confined Aquiver Nah Apa yang dimaksud dengan Aquiver bebas Dan Aquiver tertekan Nah seperti yang kita tahu Kalau Batuan Atau kondisi geologi Yang ada di bawah permukaan Setiap daerah itu berbeda-beda Nah batuan sendiri ada yang bersifat Impermeable Atau dia tidak bisa ditembus air Dan Permeable Yang dia Bisa meloloskan air Nah Yang di Batuan yang bersifat Aquiver Ini adalah yang Permeable Jadi dia yang mampu Meloloskan dan menyimpan air Nah Batuan yang mampu Menyimpan dan Meloloskan air Itu bisa jadi Dia berada di antara Lapisan yang tidak Kedap air Atau lapisan yang Lapisan yang kedap air Maaf Jadi Lapisan Aquiver ini Bisa terletak di Atas Atau di Apa namanya Dari infiltrasi Dia langsung Masuk Aquiver Tapi Bisa juga Aquiver ini Di Di Apit oleh Dua zona Kedap air Nah Disini misalkan Zona air tanah bebas Ini adalah Unconfined Aquiver Jadi Dari Air dari atas Setelah mengalami infiltrasi Iya kan Setelah mengalami infiltrasi Dia akan langsung Masuk ke Zona jenuh air Disini Jadi disini Batuannya Dia mampu Menyimpan dan Meloloskan Air Akan tetapi Di bawahnya Ini Dia yang Apa namanya Yang titik-titik ini ya Ini adalah Batuan yang Tidak dapat Ditembus air Nah Di bawah Lapisan yang Dapat ditembus air Itu ada Zona Aquiver lagi Yaitu Dia mampu Menyimpan dan Meloloskan air Nah Ini disebut Sebagai Zona air tanah Tertekan Atau Confined Aquiver Atau Aquiver Tertekan Jadi Yang berada Di atas Zona Batuan yang Tidak dapat Ditembus air Itu ada Aquiver Jadi infiltrasi Langsung masuk Ke aquiver Itu disebut Dengan Aquiver Bebas Atau Unconfined Aquiver Sedangkan Aquiver Yang di bawah Zona Tidak ada Kedap air Itu disebut Dengan Aquiver Tertekan Atau Confined Aquiver Bagaimana Suatu Aquiver Itu bisa Diapit Oleh Dua Batuan Yang Tidak Dapat Ditembus air Nah Disini Batuan Batuan Berdasarkan Sifatnya Dalam Menyimpan air Itu Dibedakan Menjadi Empat Dia Berdasarkan Sifat Batuan Untuk Menyimpan air Itu Dibedakan Menyimpan Yang pertama Adalah Aquiver Jadi Aquiver Itu adalah Batuan Yang dapat Menyimpan Dan Dapat Meloloskan Air Nah Ini Yang Berfungsi Untuk Menyimpan Air Tanah Itu adalah Batuan Yang bersifat Aquiver Karena Dia rongganya Ada rongganya Dan saling Terhubung Sehingga Dia mampu Menyimpan Dan Meloloskan Air Yang kedua Itu adalah Batuan Yang sifatnya Aquiclut Dia mampu Menyimpan Air Tetapi Dia tidak dapat Meloloskan Air Jadi Batuannya Mengandung Air Tetapi Dia Tidak Bapak Meloloskan Air Karena Apa Namanya Pori Porinya Sangat Kecil Ada Airnya Tetapi Dia tidak Mampu Meloloskan Air Nah Ini Juga Yang bisa Membuat Suatu Aquiver Itu Tertekan Karena Dia tidak Mampu Dia tidak dapat Ditebus Air Kemudian Yang ketiga Ada Batuan Yang namanya Aquitard Aquitard Itu adalah Batuan Yang mampu Menyimpan Air Dan Meloloskan Air Tapi Jumlah Yang Sangat Sedikit Jadi Dia Berada Di antara Aquitard Dan Aquiver Jadi Dia Mampu Menyimpan Tetapi Dia juga Mampu Meloloskan Tetapi Jumlahnya Sangat Sedikit Kemudian Ada Aquifut Aquifut Ini Dia Sama Sekali Tidak Memiliki Pori Sehingga Dia tidak Dapat Menyimpan Dan Tidak Dapat Meloloskan Air Ini Contohnya Adalah Batuan Beku Jadi Dia Tidak Memiliki Rongga Jadi Dia Tidak Dapat Menyimpan Dan Tidak Dapat Meloloskan Air Itu Disebut Dengan Aquifut Nah Kalau Mungkin Anda Pernah Belajar Di SMA Kalau Aquifer Tertekan Atau Confine Aquifer Itu Adalah Sumber Utama Untuk Sumur Bur Atau Sumur Artesis Artesian Well Nah Disini Sumur Artesis Itu Adalah Sumur Yang Ketika Mengebor Ketika Sampai Di Zona Confine Aquifer Karena Disini Tekanannya Itu Lebih Besar Daripada Tekanan Atmosfer Maka Air Air Itu Akan Keluar Dengan Cara Memancar Tapi Apakah Akan Selalu Memancar Kita Akan Lanjut Nanti Ke Slide Selanjutnya Nah Bagian Yang Di Atas Nah Ini Disini Aquitard Atau Aquiclut Jadi Kalau Dia Aquiclut Dia Tidak Sama Sekali Tidak Bisa Ditembus Oleh Air Tapi Dia Bisa Menyimpan Tapi Kalau Aquitard Itu Dia Mampu Menyimpan Mampu Meloskan Walaupun Dia Sedikit Nah Apabila Ada Batuan Aquitard Atau Aquiclut Berada Di Atas Aquiver Maka Aquiver Ini Adalah Aquiver Tertekan Atau Confine Aquiver Nah Kalau Misalkan Aquiver Itu Sama 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 Tidak Ditutupi Oleh Aquiclut Aquitard Atau Aquivoc Maka Dia Disebut Dengan Unconfined Aquiver Atau Kalau Perch Itu Aquiver Menggantung Nanti Kita Bahas Lagi Nah Yang Pertama Yang Penting Adalah Anda Tahu Tentang Unconfined Dan Confined Aquiver Tidak Tertekan Dan Aquiver Tertekan Kalau Aquiver Tertekan Dia Akan Menghasilkan Sumur Artesis Yang Dia Alirannya Dia Memancar Karena Memiliki Tekanan Yang Lebih Tinggi Dari Atmosfer Kemudian Kalau Disini Adalah Unconfined Ini Adalah Contoh Dari Unconfined Aquiver Dimana Air Yang Dia Masuk Seperti Ini Dia Akan Langsung Menuju Ke Aquiver Jadi Disini Mungkin Ada Batuan Yang Aquivoc Aquitat Atau Aquiclut Yang Tidak Bisa Ditembus Air Sehingga Air Berhenti Disini Kemudian Akan Semakin Bertambah Semakin Bertambah Disini Menjadi Zona Jemuh Air Nah Zona Disini Ini Disebut Dengan Unconfined Atau Zona Air Tanah Bebas Oke Atau Apa Apa tadi Aquiver Tidak Tertekan Nah Misalkan Ada Sumur Disini Kita Membuat Sumur Well Nah Tadi Batas Antara Ground Water Dan Atau Saturated Zone Dan Unsaturated Zone Zona Jenuh Dan Zona Tidak Jenuh Itu Disebut Dengan Water Table Atau Muka Air Tanah Nah Makanya Kalau Kita Membuat Sumur Disini Maka Air Itu Dia Berhenti Disini Karena Dia Adalah Water Table Jadi Dia Akan Segini Terus Dia Naik Turunnya Tergantung Water Table Yang Ada Di Sekitarnya Kalau Mungkin Musim Hujan Jadi Water Table Naik Mungkin Dia Bisa Sampai Segini Tapi Ketika Musim Kemarau Ketika Water Table Turun Mungkin Airnya Cuma Sedikit Disini Seperti Itu Jadi Banyak Sedikitnya Air Sumur Tergantung Water Table Yang Ada Di Sekitarnya Nah Disini Ada Ini Adalah Gambaran Dari Sumur Artesis Jadi Ternyata Sumur Artesis Itu Akan Memancar Jika Dia Dibuat Berada Di bawah Zona Tinggi Muka Air Terhalang Atau Namanya Potensiometrik Nah Kalau Misalnya Sumur Artesis Ini Berada Di Atas Seperti Ini Dan Dia Lebih Tinggi Dari Zona Tinggi Muka Air Tanah Terhalang Maka Sumur Itu Tidak Akan Memancar Tapi Kalau Berada Di bawah Dia Akan Memancar Jadi Ada Syaratnya Agar Sumur Artesis Memancar Ini Adalah Apa Namanya Confine Atau Dia Air Tanah Tertekan Aquifer Tertekan Dan Ini Adalah Air Tanah Bebas Jadi Bisa Dibedakan Ini Adalah Batasnya Ini Namanya Penghalang Penghalang Itu Bisa Aquitard Ini Adalah Penghalang Yang Berada Di atas Penggalang Itu Namanya Zona Air Tanah Bebas Yang Dibawahnya Disebut Zona Air Tanah Tertekan Oke Nah Disini Namanya Recharge Area Atau Daerah Tangkapan Air Daerah Tangkapan Air Itu Bisa Pegunungan Atau Vulkanik Dan Sebagainya Yang Air Tanah Yang Hujanya Banyak Kemudian Dia Akan Mengisi Apa Namanya Air Tanah Yang Berada Di Bawah Zona Yang Berada Di Bawah Ini Contoh Lagi Hampir Sama Ini Namanya Recharge Area Yang Mengisi Air Tanah Terhalam Disini Atau Confined Aquifer Tertekan Kemudian Disini Adalah Unconfined Aquifer Ini Unconfined Itu Dia Punya Namanya Water Table Ini Ada Namanya Pizometrik Surface Nah Dia Kalau Misalkan Kita Membuat Air Tanah Disini Sumur Bor Sumur Bor Itu Kira-kira Kedalamannya Lebih dari 60 Tergantung Daerah Jadi Beda-beda Tiap Daerah Jadi Tidak Punya Angka Pasti Kalau Yang Ini Ini Namanya Sumur Kreatik Sumur Kreatik Itu Dia Akan Digali Hanya Sampai Pada Zona Air Tanah Bebas Tetapi Kalau Sumur Bor Itu Dia Akan Digali Sampai Menembus Ini Jadi Dia Menembus Aquiclude Atau Aquitard Sehingga Dia Mencapai Air Tanah Tertekan Ini Juga Jadi Kedalamannya Bisa Beda-beda Nah Biasanya Kalau Yang Berada Di Tempat Tinggi Misalnya Pegunungan Itu Akan Sulit Untuk Mencapai Zona Air Tanah Tertekan Ini Biasanya Zona Air Tanah Tertekan Itu Berada Pada Daerah Dataran Rendah Tuh Karena Kalau Dari Daerah Dataran Tinggi Dia Enggalinya Terlalu Dalam Sumur Yang Sampai Ke Daerah Confine Atau Daerah Zona Tertekan Itu Disebut Dengan Sumur Artesian Tetapi Kalau Hanya Sampai Zona Air Tanah Bebas Itu Disebut Dengan Sumur Freatic Yang Sumur Biasa Yang Kita Pakai Itu Namanya Sumur Freatic Yang Hanya Kedalam 10 3 5 M Itu Namanya Sumur Freatic Ini Juga Hampir Sama Nah Ini Nanti Ada Namanya Perch Aquifer Jadi Dia Namanya Aquifer Menggantung Ini Aquifer Tetapi Airnya Tidak Terlalu Banyak Jadi Sumber Daya Airnya Tidak Terlalu Banyak Karena Dia Hanya Bersifat Lokal Jadi Tergantung Dari Stratigraphy Stratigraphy Itu Perlapisan Batuannya Nah Disini Ada Perlapisan Batuan Aquic Cloth Kemudian Tapi Dia Tidak Terlalu Luas Dan Atasnya Ada Aquifer Sehingga Dia Disini Ada Apa Namanya Sumber Daya Air Tetapi Disitu Biasanya Untuk Perch Aquifer Itu Sumber Daya Air Tidak Terlalu Banyak Ini Sama Dari Chash Area Kemudian Aquifer Tertekan Aquifer Tidak Tertekan Dan Kemudian Batuan Confining Unit Itu Batuan Yang Tidak Bisa Ditembus Air Confining Unit Ini Terdua Karena Ini Aquifer Menggantung Itu Juga Sama Di Bawah Ada Confining Unit Tidak 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 Ditembus Air Ini Sumur 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 Artesian Tapi Dia Memancar Ini Sumur Artesis Tapi Dia Tidak Memancar Karena Dia Tergantung Dari Potensiometrik Servis Kalau Berada Di bawah Dia Memancar Kalau Di atas Potensiometrik Dia Tidak Memancar Berarti Sumur Bor Itu Belum Memancar Terutama Sumur Bor Yang Dia Digali Di Daerah Pegunungan Tinggi Daerah Dataran Tinggi Atau Pegunungan Ini Juga Sama Ternyata Geologi Dan Topografi Itu Geologi Dan Topografi Itu Mengontrol Atau Mempengaruhi Ini Atesian Atesian Dia Memancar Atau Tidak Tuh Sama Sih Ini Jadi Ingat Yang Anda Harus familiar Namanya Water Table Kemudian Unconfined Atau Zona Air Tanah Bebas Atau Aquifer Bebas Kemudian Confined Atau Dia Air Tanah Tertekan Atau Aquifer Tertekan Oke Jadi Disini Ada Consolidated Rock Itu Batu Sifatnya Aquifuk Nah Ini Bisa Aquitard Atau Aquiglut Upper Atau Lower Confining Bad Ini Dan Ini Stream Atau Sungai Itu Biasanya Dia Sesuai Dengan Water Table Ketinggian Ini Sungainya Ini Nah Ini Dia Tergantung Pada Water Table Nah Disini Tadi Sungai Jadi Sungai Pada Saat Musim Hujan Ground Water Itu Akan Mengisi Sungai Ini Adalah Sungai Sungai Penampang Merintang Sungai Jadi Pada Saat Musim Hujan Itu Ground Water Itu Akan Menyuplai Air Ke Stream Atau Ke Sungai Tapi Sebaliknya Pada Saat Musim Kemarau Sungai Itu Akan Menyuplai Air Ke Ground Water Jadi Ini Adalah Simbiosis Pada Saat Musim Hujan Ground Water Itu Dia Akan Menyuplai Suplai Air Sungai Kalau Pada Musim Kemarau Sungai Yang Menyuplai Ground Water Nah Selain Ada Aquifer Tertekan Dan Ada Aquifer Tidak Tertekan Atau Bebas Ada Lagi Yang Namanya Aquifer Bocor Atau Leakage Aquifer Nah Aquifer Bocor Ini Apabila Suatu Aquifer Tertekan Atasnya Ini Adalah Aquitard Aquitard Itu Adalah Apa Tadi Batuan Yang Mampu Menyimpan Dan Meloloskan Air Tetapi Dengan Jumlah Yang Sangat Sedikit Jadi Dia Tidak Sepenuhnya Tertekan Tetapi Air Itu Ada Yang Menembus Sedikit Nah Itu Namanya Aquifer Bocor Atau Leakage Aquifer Dan Ada Juga Aquifer Menggantung Aquifer Menggantung Itu Tadi Jadi Misalnya Ini Ada Aquiclute Dimana Suatu Perlapisan Batuan Itu Ada Aquiclute Tapi Dia Tidak Terlalu Banyak Tidak Terlalu Besar Dan Kemudian Atasnya Aquiclute Ini Sebagai Media Penyimpanan Air Tanah Tapi Dia Penyimpanan Air Tanah Dia Tidak Akan Terlalu Besar Karena Disini Aquiclute Dia Terbatas Nah Ini Disebut Dengan Aquifer Menggantung Karena Bawahnya Lagi Itu Ada Water Table Lagi Yang Tidak Apa Namanya Yang Persediaan Airnya Dia Melimpah Tetapi Untuk Yang Dia Hanya Sedikit Dan Berada Di Zona Terbatas Seperti Ini Disebut Sebagai Aquifer Menggantung Atau Perch Aquifer Jadi Ada Empat Jenis Aquifer Yang Pertama Aquifer Bebas Atau Unconfined Aquifer Yang Kedua Adalah Confined Aquifer Atau Aquifer Tertekan Yang Ketiga Adalah Aquifer Bocor Atau Leakage Aquifer Yang Keempat Adalah Aquifer Menggantung Atau Badge Aquifer Ini Juga Bersama Jadi Bagaimana Yang Aquifer Satu Aquifer Satu Itu Adalah Apa Bebas Atau Tertekan Bebas Ya Beratanya Dia Berada Di Atas Aquifer 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 Kemudian Aquifer Dua Ini Baru Dia Zona Air Tanah Tertekan Atau Aquifer Tertekan Kemudian Aquifer Itu Baru Yang Dia Tidak Bisa Sama Sekali Ditembus Oleh Air Nah Sekarang Dalam Pemanfaatan Air Tanah Nah Kita Tahu Bahwa Tadi Aquifer Itu Bukan Berupa Danau Jadi Seperti Bak Mandi Gitu Ya Kalau Anda Ambil Air Maka Yang Akan Berkurang Itu Ada Merata Gitu Jadi Misalkan Anda Punya Bak Mandi Nah Misalkan Anda Punya Bak Mandi Gitu Kemudian Anda Ambil Airnya Dia Akan Segini Kemudian Anda Buat Mandi Kemudian Dia Berkurang Kemudian Berkurang Berkurangnya Secara Merata Tapi Tidak Dengan Air Tanah Jadi Ada Air Tanah Jika Dia Disedot Seperti Ini Karena Dia Air Yang Mengisi Rongga Rongga Bukan Berupa Kolam Yang Ada Di Bawah Permukaan Tanah Tidak Tapi Dia Air Yang Mengisi Rongga Batuan Nah Makanya Jika Kita Memanfaatkan Air Disedot Untuk Keperluan Manusia Yang Ada Di Atas Maka Dia Akan Membentuk Sistem Kerucut Seperti Ini Nah Ini Namanya Cone Of Depression Oke Jadi Itu Adalah Namanya Cone Of Depression Nah Cone Of Depression Bisa Tiba Jangan Ya Dia Namanya Adalah Cone Of Depression Jadi Misalkan Terutama Ini Untuk Zona Air Tanah Bebas Dimana Dia Akan Apa Namanya Ketika Dia Diambil Kemudian Seterutama Besar-besaran Misalnya Untuk Industri Untuk Pariwisata Atau Untuk Apa Ya Kolam Misalkan Nah Maka Dia Akan Menghasilkan Cone Of Depression Seperti Ini Jadi Dia Tidak Akan Merata Habisnya Itu Nah Seperti Ini Jadi Kalau Misalkan Dia Diambil Maka Dia Akan Menghasilkan Cone Of Depression Nah Jadi Kalau Misalkan Sumburnya Itu Lama Tidak Diambil Maka Dia Akan Naik Lagi Jadi Seperti Ini Segini Gitu Oke Jadi Ketika Suatu Sumbur Diambil Akhirnya Maka Dia Akan Menjadi Kerucut Seperti Itu Nah Kerucut Ini Disebut Dengan Cone Of Depression Nah Seperti Ini Misalkan Sumburnya Ada Banyak Ya Cone Depresinya Juga Ada Banyak Seperti Itu Jadi Cone Depresinya Itu Kedalamannya Tergantung Pada Pemanfaatan Air Yang Ada Di Atasnya Untuk Skala Rumah Tangga Misalkan Atau Misalkan Untuk Apa Namanya Industri Itu Ya Untuk Jasa Atau Misalkan Untuk Kantor Dan Sebagainya Nah Disini Sebagai Informasi Aja Misalkan Ini Septic Sistem Makanya Apa Namanya Septic Tank Itu Tidak Boleh Berada Kurang Dari 10 Meter Itu Karena E.coli Itu Bisa Masuk Ke Sistem Sumur Kita Karena Dia Bisa Berenang Melewati Itu Aquifer Atau Rongga Yang Ada Di Telah Batuan Itu Nah Tapi Dia Berenang Sangat Lambat Diharapkan Kalau Kurang Dari 10 Meter Maka Bakteri Itu Kalau Misalkan Dia Mencapai Sumur Dia Kondisinya Sudah Mati Gitu Nah Disini Misalkan Ini Juga Ada Cone Of Depression Nah Disini Ada Cone Of Depression Jadi Misalkan Seperti Ini Efeknya Jadi Misalkan Kalau Ada Cone Of Depression Misalkan Disini Ngambil Airnya Besar-besaran Otomatis Dia Akan Semakin Besar Nah Misalkan Disini Ada Apa Namanya Industri Gitu Ini Ada Industri Kemudian Disini Ada Rumah Tangga Nah Ketika Industri Itu Ngambil Air Secara Besar-besaran Maka Cone Of Depression Itu Akan Semakin Dalam Dan Semakin Besar Sehingga Akan Mempengaruhi Kondisi Sumur Water Table Yang Ada Disebelahnya Oke Jadi Sumur Bisa Saja Mengering Karena Apa Karena Cone Of Depression Terlalu Besar Karena Terjadi Pengambilan Air Secara Besar-besaran Sehingga Sumur Sumur Yang Ada Di Sekitarnya Itu Juga Akan Mengering Seperti Itu Nah Demikian Untuk Perkuliahan Hidrologi Pada Kesempatan Kali Ini Kurang Lebihnya Semoga Bermanfaat Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Lewat Jabri Atau Melalui Diskusi Kemudian Nanti Ada Tugas Tentang Analisis Film Nanti Filmnya Berjudul Di Belakang Hotel Linknya Ada Di Psikologi Silahkan Anda Analisis Sesuai Dengan Ini Ilmu Hidrologi Air Tanah Demikian Bila Topik Walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima